ya sobat youtube dimanapun anda berada inilah informasi terkini pemasangan boxkider proyek kereta cepat jakarta bandung pada hari jumat tanggal 7 oktober 2022 di jemaatan layang ke 23 arah bandung wilayah kerja seksian 2 karena cuacanya kembali lagi hujan sobat kita tetap semangat tetapi terutama kita harus menjaga kondisi ya atau keamanan itu lebih utama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel ngabolang receh hari ini jumat 7 oktober 2022 tepatnya saya sedang berada di dekat 79 500 di jemaatan layang ke 23 arah bandung pemasangan boxkider sudah jauh ke arah selatan ini saya berada di posisi sebelah kanan ke arah bandung kemarin kita sudah melihat pemasangan boxkider yang berada di lokasi kurang lebih sebelah sana ya sobat dan sekarang sudah bertambah jauh ke arah sebelah selatan ya sobat memang di lokasi Purwakarta ini tepatnya di kota Purwakarta untuk beberapa banyak wilayah setiap hari memang turun hujan ya sobat bukan karena jarang yang update tetapi yang penting disini adalah walaupun cuaca sedang turun hujan atau selalu turun hujan setiap hari bahkan dari pagi siang sampai pun malam pemasangan boxkider tetap dilanjut sobat tidak ada yang namanya istilah menunggu reda hujan ataupun istilahnya terkendala karena hujan nah kita akan sedikit melihat ke arah sebelah sana sudah sampai mana gede lancar untuk pemasangan boxkider ke arah berikutnya sobat pilar ke-16 dari seksion 2 jematan layang ke-23 di DK 79 500 ini adalah pilar ke-16 dan di atasnya adalah boxkider ke-17 dan ini tepat ke arah sebelah selatan disini kita bisa melihat mesin launcher yang sudah berada tepat di atas sebelah sana sobat sudah sangat jauh ya dari lokasi sini pemasangan boxkider terakhir disini adalah boxkider ke-30 30 dari jematan layang ke-23 sebanyak 51 boxkider yang akan dipasang disini tetapi untuk sore ini kita lihat lagi sudah berapa boxkider yang sudah terpasang di jematan ini dan sisa berapa lagi ke arah selatan untuk menyambungkan dari casing Y4 Bandung sekarang saya sudah berpindah dari arah yang tadi ke arah sebelah selatan tadi saya dari sana dan sekarang kita sudah berada di lokasi pemasangan boxkider arah Bandung di jematan layang ke-23 dan disini ternyata pemasangan boxkider sudah bertambah 10 boxkider dalam waktu 3 hari ke-4 ya dan ternyata sudah melintasi jalur utama atau sudah melintasi jalur umum yang berada di bawahnya boxkider sudah bertambah 1 dari jalan umum yang dilintasinya mantap sobat ternyata sehari benar-benar lebih dari 2 boxkider yang terpasang tadi pagi saya lihat pemasangan boxkider yang di atas jalan raya atau di atas jalan umum warga tersebut sudah terpasang mungkin disana pemasangan seperti biasa dilakukan pada malam hari untuk menjaga keamanan lalu lintas di bawahnya lalu dilanjutkan ke pemasangan siang pada saat tadi hujan itu sudah terpasang lagi satu sobat dan itu masih ada kemungkinan pemasangan boxkider dilanjut untuk boxkider berikutnya sobat youtube dimanapun anda berada saat ini pemasangan boxkider sudah ke-39 di jematan layang ke-23 arah Bandung menyisakan 12 boxkider lagi untuk sampai di jalur subgrade terakhir subgrade 27 yang berlintasan langsung dengan jembatan layang ke-24 dari arah Bandung dan disana menyisakan 9 boxkider lagi yang akan diinstalasi disini boxkider ke-39 menjadi boxkider ke-247 pemasangan boxkider dari castingnya 2 arah Bandung terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai kurang dan lebihnya saya mohon maaf sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk sobat youtube dimanapun berada yang baru menemukan channel Ngabolang Receh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye selamat menikmati